Jadi ini faceliftnya asli ya, asli bawaan dari sononya memang, jadi bukan di facelift sendiri. Nah ini juga cakep sampai ke jok-jok belakang, kita cek. Udah, ini kondisinya sampai karpet belakang. Halo Sumpah Tokomobil, welcome back to Jabodetabik Series. Kembali lagi dengan Goko, Timotir Rubino. Dan hari ini aku mau bawain Lexus RX270. Ini salah satu SUV premium yang paling laris di pasar mobil bekas. Yuk kita ikutin terus detailnya seperti apa. Oke, ini adalah Lexus RX270 yang HK version. Jadi ini tahun 2012 dan sobat kelihatan udah facelift. Jadi ini faceliftnya asli ya, asli bawaan dari sononya memang. Jadi bukan di facelift sendiri, karena ada beberapa RX270 yang 2011-2010 di facelift dengan tampilan 2012. Nah ini juga cakep sampai ke jok-jok belakang, kita cek. Nih, jadi ini tadi posisi mundur ya, karena dia punya memory seat. Nanti Koko akan jelaskan waktu jalan. Nah, dia punya overall dimensi bla-bla-bla itu sekitar ya, sekitar kayak se-BMW X3 lah. Atau bisa dibilang, kalau kita bilang kayak X-Trail, dia lebih gede-gede dikit gitu, dibanding X-Trail. Gitu, sobat. Sudah, ini kondisinya sampai karpet belakangnya juga masih cakep semua. Kanan-kiri juga speaker ada subwoofer juga lengkap ya. Tuh, sampai sunblannya juga lengkap semua juga. Nah ini dia pakai mesin 2700cc, dia punya mesin 4 silinder. Dan torsi sekitar 250 Nm, horsepower sekitar 180 Nm, dan transmisi 6 persempatan otomatis ada di sebelah sini. Jadi dia transversely mounted alias front wheel drive ya, seperti biasa Koko udah sering banget. Dan RX 170 dengan kondisi yang bagus tuh cepet banget lakunya. Biasanya cepet banget lakunya, dan ini semua kondisinya bagus, tulang-tulang juga tidak ada yang bekas tabrak. Oke, mungkin dari luar itu aja. Kita lanjut ceritain mobilnya sambil kita nyetir. Let's go. Sub indo by broth3rmax Oke, sobat kita udah di dalam. Kilometer 193689, jadi memang extraordinary ya. Kilometernya 194.000, tapi yang jadi standar di tempat kita adalah kondisi mobil, sobat. Jadi kita coba aja, karena sekilas Koko Cek tadi secara fisiknya semua aman, gitu 194.000. Berarti kalau kita hitung setahun sekitar 17.000 kilo ya, untuk pemakaian sekitar 11 tahun. 17.000 kilo lebih-lebih dikit, gitu sobat. Ini dari ngomong mesin, halus banget ya, tapi di depan juga sealnya kering semua, nggak ada yang bocor. Jadi, ini membuktikan ketangguhan Toyota ya. Kalau kita ngomong Lexus, berarti kita ngomong parent company-nya Toyota dan mesin ini memang based on Toyota. Termasuk transmisinya juga. Kita akan smooth loh, masih smooth juga mesinnya. Nggak ada trouble sama sekali. Matic-nya juga bagus. Enak-enak aja nih. Nih. Jadi, cakep ya kondisinya. Warna hitam, RX270, Hong Kong version. Fisik juga oke. Setir sedikit lah kelihatan bekas dipakai, tapi sisanya dari kulit-kulit semua ini masih orisinilnya semua kulitnya. Cakep ya, Toyota, Lexus kalau dirawat bisa se-awet itu. Serius, bisa se-awet itu, beneran awet. Tuh, kaki-kaki semua bearingnya nggak ada yang bunyi-bunyi, mulus ya. Kita coba abis ini ada speed trap dan speed bump kecil, kita coba. Tuh, aman ya. Jadi, justru, sorry tuh sih, ini lebih awet dibanding Honda-Honda yang kelas bawah, kelas menengah. Agak sulit punya kaki-kaki kayak gini kalau di Honda. Kalau Toyota, masih sangat-sangat memungkinkan punya kayak gini. Masih tergolong halus banget. Ya, tergolong halus banget. Dan mobil ini, spare part-nya itu juga widely available. Dan harganya masih masuk akal. Koko nggak bilang murah, tapi masih masuk akal banget harganya, sobat. Gitu. Umur 11 tahun, Hong Kong version. Kalau sobat tertarik, kok harganya buka diberapa? Cek aja di kolom deskripsi. Mampir juga ke Instagram dan TikTok kita di koko.mobil. By the way, tetap jual mobil seperti pemilik RX270 hari ini dari Jabodetabek. Series itu free, sobat. Nanti kalau mobilnya laku, cukup bantu-bantu. Kasih teman ke mobil, sukses fee aja. Kalau nggak laku, it's certainly free. Jadi, jangan raku-ragu. Buat tetap jual seperti pemilik RX270 ini, hubungi nomor WI di bawah. Mau tanya unit ini, juga boleh hubungi. Kita siap temenin, sobat. Karena tim kita selalu standby every time di Surabaya dan Jabodetabek. Kita coba kickdown sedikit. Sehat ya. Jadi sampai RPM atas, sampai Matic-nya juga smooth. Nggak ada jeda, nggak ada hentakan yang nggak normal. Normal semua. Hong Kong version warna hitam RX270. Umur 11 tahun alias 2012. Udah facelift, sobat. Udah facelift, jadi tampilan depannya memang cukup berbeda umur ya. Tandakutuk kalau dilihat. Karena yang facelift ini bener-bener tambah. Cakepnya agak meningkat lumayan signifikan depannya. Terus setirnya juga sudah terinspirasi dari Lexus LFA. Jadi kalau yang sebelumnya modelnya jadul banget. Yang ini modelnya jauh lebih sporty serta terasa lebih modern jauh lah. Oke, cakep. Mesin masih cakep semua. Itu aja kali ini. See you next time di Lexus Menarik Lainnya. Bye-bye.